Pandemi COVID-19 memukul perekonomian global yang sebelumnya juga sudah terkontraksi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Beberapa negara masih aman, tapi ada beberapa negara yang sudah tak terhindar lagi dari jurang resesi. Siapa saja dan apakah Indonesia menjadi salah satunya? Selengkapnya yang akan saya paparkan dalam musim resesi telah tiba. Kita lihat slide yang pertama. Pertama saya akan mengingatkan kembali apa yang disebut resesi. Resesi dalam ekonomi makro adalah kemerosotan di mana produk domestik bruto, PDB atau GDP dalam bahasa Inggris menurun hingga negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi menyebabkan penurunan signifikan di seluruh kegiatan perekonomian sebuah negara mulai dari keuntungan perusahaan, investasi hingga lapangan kerja. Resesi yang terjadi terus menerus selama 18 hingga 43 bulan akan menyebabkan depresi ekonomi dengan penurunan yang lebih masif dari resesi. Dampaknya macam-macam yang paling terasa adalah penurunan mata uang hingga perubahan cara hidup. Lalu negara mana saja yang berpotensi masuk ke jurang resesi akibat pandemi ini? Kita akan cek slide berikutnya. Pertama kita akan melihat negara tetangga di sekitar kita sama-sama anggota ASEAN. Singapura, Malaysia, dan Filipina. Tiga negara ini adalah negara dengan nilai ekonomi yang relatif lebih besar dibandingkan Indonesia. Pertama kita akan ke Singapura terlebih dahulu. Selama mencegah penularan virus corona, Singapura menerapkan kebijakan pembatasan sosial atau lockdown yang cukup ketat. Pemerintah Singapura mengumumkan lockdown sejak 7 April lalu dan rencananya akan dibuka pada 2 Juni. Total ada lebih dari 28 ribu kasus di Singapura meskipun angka kematian yang relatif rendah. Hanya 0,08 persen dari total kasus yang ada di sana. Nah upaya ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus. Tapi dampaknya pada perekonomian Singapura kini harus dibayar dengan penurunan PDB. Bisa dilihat di kuartal 1 2020 ini ekonomi Singapura mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif hingga 2,2 persen year on year. Bahkan di sepanjang 2020 ini pemerintah Singapura memprediksi kontraksi akan semakin besar dalam kisaran minus 4 hingga 7 persen. Artinya bila di kuartal 2 ini Singapura belum berhasil memompak ekonominya menjadi positif maka Singapura terancam memasuki jurang resesi. Salah satu faktor yang menyebabkan resesi di Singapura adalah karena rasio ekspor Singapura adalah yang tertinggi di dunia. Tahun lalu saja nilai ekspor Singapura mencapai 173,52 persen dari PDB. Jadi bila ekspor bermasalah secara global maka dipastikan Singapura akan merana. Berikutnya kita ke Malaysia. Nah di negeri jiran lockdown disebut MCO atau Movement Control Order. Seluruh aktivitas ekonomi kecuali sektor vital ditutup termasuk sekolah dan pembatasan dilakukan juga terhadap warga negara asing. MCO diberlakukan pertama kali pada 18 Maret dan masih berlangsung hingga awal Juni ini. Total kasus di Malaysia lebih dari 6.600 kasus dengan angka kematian mencapai 108 jiwa. Namun dalam keadaan seperti itu Malaysia sebenarnya masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi. 0,7 persen year on year di kuartal 1 2020. Namun menurut Departemen Statistik Malaysia sinyal resesi sudah tidak terhindarkan dalam 4 hingga 6 bulan ke depan. Indikatornya adalah dunia usaha Malaysia yang lesu dan juga ketergantungan ekonomi Malaysia kepada industri berbasis komoditas. Dan lagi-lagi sama seperti dengan Singapura ekspor. Nilai ekspor Malaysia berkontribusi 65,22 persen dari PDB-nya. Jadi bila permintaan dunia menurun karena pandemi pintu resesi ini terbuka lebar bagi negeri jiran. Berikutnya adalah Filipina. Filipina adalah salah satu negara yang paling awal menutup penerbangan menuju China dan memperlakukan karantina di rumah setelah China dan juga Italia. Namun kini PDB Filipina juga harus terkontraksi 0,2 persen year on year. Penurunan pertama sejak kuartal 4 tahun 1998. Para ekonomi yakini penurunan PDB Filipina ini akan semakin tajam di kuartal kedua. Salah satu dampak yang telah terasa adalah angka pengangguran di Pulau Luzon. Pulau Luzon itu adalah pulau utama di Filipina ini mencapai 1,5 juta orang akibat lockdown. Dan konsumsi rumah tangganya juga menurun 0,2 persen. Ini menjadi yang terlemah dari 20 tahun terakhir. Demikian juga dengan konsumsi pemerintahnya. Nah untuk menopang perekonomian Bank Sentral Filipina, Banko Sentral Philippines telah memangkas suku bunga sebanyak 3 kali di tahun ini hingga 2,75 persen. Artinya bila di kuartal 2 ini Filipina tidak bisa juga kembali untuk positif. Maka dipastikan negara tetangga kita itu juga akan masuk ke jurang resesi. Nah kesamaan antara Singapura dan juga Malaysia adalah karena dua negara ini punya ketergantungan tinggi pada ekspor. Sehingga kalau permintaan dunia belum pulih maka ekonomi kedua negara akan semakin terprosok. Sedangkan kalau Filipina, Filipina ini dianggap bisa pulih lebih cepat karena permintaan terhadap ekspor tidak terlalu besar pada rantai pasok global. Lalu bagaimana dengan negara-negara dengan ekonomi kuat? Seperti apa dampaknya? Kita akan cek slide berikutnya. Berikutnya kita akan melihat negara dengan ekonomi yang relatif kuat seperti Jepang dan juga Jerman. Pertama kita akan ke Jepang. Nah selama ini Jepang dikenal dengan kestabilan ekonomi di Asia. Namun sejak perang dagang Amerika Serikat dan China Jepang memang mengalami dampak yang signifikan. Di kuartal 4 2019 ekonomi Jepang mengalami kemunduran signifikan. Ditambah lagi dengan pandemi Corona di 2020 ini yang akhirnya mendepresiasi pertumbuhan ekonomi Jepang hingga 3,4% di kuartal 1 2020. Dua kali kuartal dengan pertumbuhan ekonomi terkontraksi menetapkan Jepang dalam jurang resesi. Nah ini merupakan penurunan ekonomi terbesar sejak tahun 2015. Padahal Jepang tidak membelakuan lockdown nasional demi mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah Jepang hanya mengumumkan kondisi darurat pada April 2020. Tapi ini pun sudah memberikan dampak buruk bagi rantai pasok bisnis di Jepang. Analis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jepang ini akan minus hingga 21% di kuartal 2 2020. Padahal pemerintah Jepang sudah menggelontorkan stimulus hingga 117 triliun yen. Itu berapa? 1,1 triliun dolar es. Kalau dirupiahkan ini 16.379 triliun rupiah. Angka ekspor Jepang pun menurun 22%. Ini penurunan terbesar sejak tsunami menerjang Jepang pada tahun 2011 lalu. Lalu berikutnya adalah negara dengan perekonomian terbesar di Eropa yaitu Jerman. Nah Jerman ini PDB-nya terkontraksi hingga 2,2% di kuartal 1 2020. Sedangkan di kuartal sebelumnya juga sudah minus 0,1%. Dua kali kuartal dengan pertumbuhan ekonominas artinya Jerman saat ini sudah berada dalam resesi ekonomi. Sebelum corona Jerman juga menjadi korban perang dagang AS China sama seperti Jepang. Nah ekonomi memprediksi perekonomian Jerman akan semakin terpuruk di kuartal 2020 dengan total penurunan mencapai 6,3%. Dan penurunan ini merupakan yang terbesar sejak 2009 pada saat Jerman tergulung krisis keuangan global. Bahkan menurut Menteri Ekonomi Jerman resesi kali ini adalah yang terparah sepanjang sejarah Republik Federal ini berdiri di tahun 1949. Stimulus telah dikeluarkan juga oleh pemerintahnya senilai 1 triliun euro. Namun tidak bisa juga akhirnya menopang badai resesi yang sangat kuat. Nah lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita akan cek slide berikutnya. Sama seperti Filipina Indonesia yang tidak terlalu besar bergantung pada ekspor dinilai bisa pulih lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang bergantung pada ekspor. Namun pemerintah Indonesia harus benar-benar serius menangani COVID-19. Nah Indonesia ini dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Jadi ternyata ada gunanya juga nih rakyat 62 yang suka punya banyak anak. Karena ternyata ini membuat Indonesia bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga Indonesia menyumbang 60% dari PDB di kuartal 1 2020. Sehingga di tengah resesi negara tangga dan negara-negara ekonomi maju Indonesia masih bisa bertumbuh 2,97% di kuartal 1 2020 ini. Bahkan menurut Morgan Stanley pertumbuhan struktural yang tinggi membuat Indonesia lebih bisa bertahan dari resesi global. Demikian juga menurut media politiko asal Amerika Serikat yang menyatakan dalam risetnya bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara yang membatasi kegiatan ekonomi dan perdagangan secara ringan. Nah kebijakan PSBB ini dinilai memungkinkan sebagian bisnis masih bisa berjalan meskipun memang kapasitasnya mau tidak mau harus berkurang. Namun kembali lagi pemerintah Indonesia dianggap belum maksimal menangani penyebaran COVID-19. Penyebaran virus masih masif dan pendataan kematian juga tidak maksimal. Sejauh ini di kuartal 1 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Demikian juga dengan prediksi Bank Indonesia di kuartal berikutnya. Kalau menurut BI kuartal 2 Indonesia ini memang bisa menurun tajam begitu mungkin hanya akan tumbuh 0,4%. Namun perbaikan mulai terlihat di kuartal 3 dengan prediksi 1,2%. Di kuartal 4 akan lebih baik lagi dibandingkan seluruh kuartal di 2020 ini yaitu prediksinya 3,1%. Artinya menurut Bank Indonesia tidak ada suatu pun kontraksi di kuartal 1 hingga 4 tahun 2020 ini. Bila memang prediksi ini benar dan tren ini bisa terus dijaga Indonesia bisa berhasil menghindari jurang resesi di tahun 2020 ini. Dan menjadikan negara kita keluar sebagai pemenang melawan COVID-19. Tentunya membutuhkan dukungan kita bersama untuk bisa menjaga kebersihan dan selalu waspada sambil terus semangat menghadapi corona bersama. Tentunya membutuhkan dukungan kita bersama.